. WhatsApp saat ini dikenal sebagai salah satu aplikasi instant messaging yang paling banyak digunakan di dunia. Pendiri WhatsApp yaitu Januari Koum bersama dengan Brian Ekton. Namun tahukah Anda dibalik kesuksesan WhatsApp terselip sebuah kisah inspiratif yang penuh perjuangan dari salah satu pendirinya yaitu Januari Koum. Kali ini biografiku.com akan mengulas mengenai biografi dari Januari Koum yang dikenal sebagai pendiri WhatsApp. Januari Koum dilahirkan pada tanggal 24 Februari tahun 1976 di daerah bernama Vastiv bagian Kiev, Ukraina. Ayah Januari Koum bekerja sebagai manajer konstruksi dan ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Januari Koum berasal dari keluarga keturunan Yahudi. Daerah tempat tinggal Januari Koum sangat memprihatinkan sebab segala fasilitas sangat terbatas seperti listrik. Bahkan untuk mandi pun mereka harus mengantri di tempat mandi umum. Tinggal di negara yang politiknya sering bergejolak bukanlah hal yang mudah bagi Januari Koum terlebih lagi mereka merupakan warga keturunan Yahudi sehingga mereka sering berhati-hati. Karena semakin tingginya gejolak politik dan meningkatnya gerakan anti-Yahudi di Ukraina, maka untuk menghindari hal tersebut, keluarga Januari Koum memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1990. Mereka pindah ketika Januari Koum berusia 16 tahun dan tinggal di wilayah Mountain View, Amerika Serikat. Itulah berita yang kami sajikan hari ini. Semoga menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa terus menyaksikan channel berita dunia terkini yang selalu menyajikan berita terhangat dan terpopuler. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa terus menonton!